Selamat datang di Lampesundel Sebelum Anda nikmati tayangan berikut Silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell Arsip Rahasia Amerika Serikat Hoa, bawah Mao Zedong, terlibat G30S Kabel diplomatik Amerika Serikat menyingkap berita harian Angkatan Bersenjata Soal Mao Zedong, terlibat penculikan jenderal ternyata fiktif belaka 25 April 1966 Koran resmi Angkatan Bersenjata menerbitkan sebuah artikel Yang berisi tubuhan terhadap Partai Komunis Cina, PKC, dan Mao Zedong Artikel ini menuduh Mao terlibat dalam gerakan penculikan elit tentara pada 1 Oktober 1965 Elit tentara yang dinamakan Dewan Jenderal ini diisukan akan menggugeta Soekarno Artikel ini memang hanya satu dari sekian banyak laporan sopa Namun menjadi menarik karena menjadi artikel pertama yang menuduh Cina dan malu terlibat Paragraf pertama artikel itu dibuka oleh kalimat bombastis Berdasarkan fakta, sekarang bisa disebutkan bahwa kubeta gestapu PKI direkayasa dan diatur di Peking Dalam kerangka revolusi dunia yang disopong oleh Peking Dikatakan bahwa kubeta tersebut adalah langkah awal untuk merealisasikan mimpi Mao Selanjutnya, artikel ini membahas mengapa kesimpulan itu bisa muncul Menurut artikel tersebut, rencana kubeta dimulai ketika ID datang ke Cina selama 8 hari pada Agustus 1965 Dan selama itu, ID 3 kali bicara dengan Mao Dan salah satu pertemuan Mao bilang Menurut pengamatan saya, mengeliminir semua Jenderal Senior seperti Nasution dan Yari Akan membuat tentara seperti naga tanpa kepala ID ragu dengan usul itu Dia membalas pernyataan Mao dengan mengatakan bahwa Untuk mengeliminir semua tentara reaksioner Artinya juga harus menghabisi ratusan tentara lainnya yang loyal kepada mereka Mau meyakinkan ID bahwa langkah tersebut tidak jadi soal Mau menjelaskan dalam konteks memenangkan komunisme di satu negara Mau menguatkan argumennya dengan bilang bahwa dirinya sendiri pernah melakukan hal selupa Bahkan dengan jumlah yang lebih besar, 20 ribu Artikel itu menggambarkan Mao bicara soal pembunuhan dengan sangat enteng Sambil tertawa tanpa henti Untuk lebih meyakinkan ID menjalankan strategi kotor tersebut Mao berjanji untuk menyokong bantuan sangat besar Peralatan militer yang cukup untuk 30 ribu orang Artikel ini yang akhirnya menjadi landasan tentara Menjustifikasi pembantaian dan pemenjaraan terhadap etnis Tionghoa Masyarakat juga tersulut di berbagai daerah Misteri terbesar artikel yang mirip seperti naskah paper itu adalah narasumbernya Secerawan vektor MP misalnya dalam catatan kaki di buku Jakarta Code Oktober 1 1965-2004 Mengatakan bahwa artikel itu bersumber dari seseorang yang tidak mau diketahui namanya Kemungkinan besar merupakan sumber militer Narasumber tentara itu tidak juga diketahui sampai kemudian Pusat deklasifikasi nasional NTC Amerika Serikat Membuka arsip rahasia yang dikeluarkan oleh ketetaan besar Amerika Serikat Untuk Indonesia selasa 17 Oktober 2017 Alih-alih menginformasikan soal siapa sang narasumber Satu dari 39 arsip yang diklasifikasikan tersebut Malah menyebutkan bahwa laporan tentara yang diberi judul A Portive Communist Group Planned and Arranged by the Peking Regime As Part of its Concept of World Revolution Sebagai hoax Dalam telegram 222 dari American Consult General Hong Kong ke American Embassy Jakarta Tanggal 27 April 1966 Disebutkan bahwa artikel Angkatan Bersenjata itu isinya Sebagian besar hanyalah reproduksi Nyaris copy paste Dari artikel yang pernah muncul dalam terbitan bahasa Tiongkok Yang berbasis di Hong Kong pada 16 Desember 1965 Artikel itu ternyata tidak pernah dibuat sebagai analisis serius terhadap kondisi Indonesia Lebih-lebih soal keterlibatan mau Dikatakan hoax Artinya artikel tersebut sumbernya adalah Digawan seseorang untuk tujuan mendiskreditkan Partai Komunis Cina Bisa jadi ia simpatisan komintang Yang memang bersetegang dengan PKC Tulisan yang jadi sumber tentara Indonesia menuduh mau adalah bagian dari seri fiktif Yang secara tegas dirilis untuk menertawakan resume packing Semua hal tersebut adalah produk imajinasi si penulis Tulis Thomas Sow dalam paper berjudul Cina and the 38th of September Movement 2014 Yang juga menyangkal artikel di Angkatan Bersenjata ini Dengan bersumber Arsip Kementerian Luar Negeri RRJ Sow mengatakan bahwa Meski memang ada bantuan ribuan senjata ke Indonesia Dalam periode itu Namun itu lebih sebagai upaya pelemahan kekuatan barat di Asia Tenggara dan Pasili Pada saat itu Komunikasi Poros Jakarta Teknik memang sangat intens Dalam rangka hubungan itu Beberapa pejabat militer dan sipil Indonesia mengunjungi Cina Makil Perdana Menteri Sekaligus Menteri Luar Negeri So Bandria sendiri yang berangkat ke negeri Birepambu Dalam kunjungan pada awal 1965 Perdana Menteri Cina Sho Enlai menawarkan bantuan 100.000 senjata ringan kepada Indonesia Kalau dibandingkan Uni Soviet Bantuan militer Cina dalam waktu 1960 sampai September 1965 Jauh lebih kecil Dan Soviet sama sekali tidak dikaitkan dengan penculikan Umar Dhani Kepala Angkatan Udara Indonesia Pergi ke Cina pada 16 September 1965 Untuk menindaklanjuti jandis soal pasukan senjata Para pemimpin Cina bisa saja menyetujui permohonan Auri Untuk membawa 25.000 ujuk senjata Akan tetapi karena terbatasnya ruang waktu dan kesempatan antara kunjungan Umar Dhani Dan motosya G30S Secara logistik sangat syukar bagi Auri Untuk mengatur dan menerima penerimaan senjata-senjata itu Tulis tomo dalam Tiongok dan G30S Di dalam buku G30S dan Asia Dalam bayang-bayang perang timin Demikianlah tidak pulang Terima kasih telah menonton!